Yo, hello semua, selamat datang kembali di Rider Review Channel review yang sudah pasti akan mereview apapun seputar Kamen Rider So, seperti yang Mimin katakan sebelumnya, di video kali ini Mimin masih akan melanjutkan review Tentang hal menarik dan kejutan yang mungkin akan terjadi di Kamen Rider Kids episode 26 Berjudul Crimson Boost Karena ya tentu saja, masih ada banyak hal yang perlu dibahas mengenai episode tersebut Dan semuanya, Mimin rasa sangat menarik, terutama untuk debut dari Kamen Rider Kids, Boost Mark 2 By the way, berbicara tentang hal menarik, di episode yang tayang hari ini yakni episode 25 Juga ada banyak sekali kejadian menarik yang terjadi Dan beberapa di antaranya, bahkan bisa dibilang sangat membuat terkejut Dan ya, tanpa perlu memperpanjang waktu lagi, Mimin rasa mari kita mulai saja review kali ini Dengan satu kalimat andalan dari S, yakni Sa, Koko Karaga, Hai Lai Toda Pertama, Ukiyo S maju bertarung sendirian Untuk yang satu ini, sebenarnya bukan hal yang terlalu spesifik untuk MC kita Ukiyo S Berhubung dia memang sepanjang series Gids, sudah seringkali melakukan aksi solo Dan bahkan pernah dua kali mengalahkan final boss hanya sendirian Tapi yang berbeda di episode 26 nanti adalah S solo bukan karena dia mau atau tidak butuh bantuan Melainkan justru akibat di sinopsis tertulis bahwa Kewa dan Neon akan terluka Sehingga tidak bisa bertarung dan membuat S memutuskan untuk maju sendiri menghadapi Jamato Di Jamato Grand Prix, meski hal itu sangat berbahaya Yap, terlepas dari sifatnya yang dingin dan seolah tidak peduli S ini benar-benar sangat heroik sekali Kedua, pertarungan Kamen Rider Gids, Gus Maktu versus Bava dan Kenaik Jamato Well, karena jelas di episode 26 akan menjadi debut dari Kamen Rider Gids, Gus Maktu Maka pastinya seperti biasa akan ada lawan yang menjadi samsak untuk form baru Dan dalam kasus Gus Maktu, bisa ditebak dari preview sekaligus Ken Majalah Bahwa lawan pertamanya adalah dua orang sekaligus Yakni duo Kamen Rider Bava dan Kenaik Jamato So, berhubung ini debut pertama Mimin sangat hype sekali dengan bagaimana pertarungannya akan terjadi Karena biasanya debut form baru, selalu penuh aksi dan keren parah Ketiga, rencana utama Jamato di misi Kaminari Jamato Festival Dan ya, ternyata selain dari objektif utama Jamato Grand Prix Yang mengharuskan peserta untuk mendapatkan poin dari menyerang orang dan Kamen Rider Demi menjadi Jamashin Jamato sendiri, rupanya meski sudah bersatus peserta Tetap akan melakukan aksi mereka seperti biasa Yakni untuk menghancurkan dunia Dimana tertulis di sinopsis Kalau rencana Jamato di misi Kaminari Festival Adalah mengumpulkan generator listrik berbentuk seperti tanaman Yang jika sudah penuh Maka kekuatannya akan sanggup menghancurkan seluruh kota Ya, pada akhirnya Tujuan inti Jamato tetap sama baik di DGP maupun di JGP Keempat Akhir dari misi pertama Yap, kalau dari sinopsis yang ada di web ofisial Kamen Rider Episode 26 nanti akan menjadi akhir dari Kaminari Jamato Festival Berhubung tertulis bahwa misi tersebut Akan semakin menguncak dan kehancuran seluruh kota Hanya tinggal sebentar lagi untuk terjadi Jika pihak DGP tidak berhasil mengekalkan rencana Jamato Kelima Azuma semakin berubah menjadi Jamato Dari update yang diberikan Beroba mengenai Azuma di episode 24 Kita sebagai penonton Mengetahui bahwa dia sekarang sudah dikategori setengah Jamato dan setengah manusia Karena penggunaan Jamato bakal yang terus menerus Dan di episode 26 nanti Hal ini mungkin akan semakin parah Dengan pertanyaan besar apakah Azuma ingin berubah menjadi Jamato Seperti yang tertulis di sinopsis So untuk sekarang Sepertinya Mimin rasa sekian dulu Review tentang berbagai hal menarik Dan kejutan yang mungkin akan terjadi Di Kamin Rider Geeks episode 26 Persi Rider Review Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di next videonya Sebentar lagi Bye bye jika ada kesempatan